Intro Shalom, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Pertarik 7 Ogos 2021 Tajuk Renungan Harian hari ini ialah Penghancur Kerajaan yang terdapat dalam Daniel 2 ayat 44 Tetapi pada zaman Raja-Raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Penghancur Kedengaran seperti mesin raksasa yang menghancurkan apa sahaja di laluan Penghancur tidak boleh dihalang dan akan meremukan apa sahaja yang menghalang sehingga menjadi debu Dalam bab 2, tepat seperti inilah yang diterangkan oleh Daniel tentang Pembukaan rasmi kerajaan Tuhan Apabila kerajaan Tuhan datang Kerajaan Tuhan akan menghancurkan semua kerajaan manusia yang sebelum ini Babylon emas disusuli oleh media dan persiaperan Seterusnya datang Yunani Gangsa dan rung besi yang kuat Kaki diperbuat daripada besi dan tanah liat serta patung itu sering berdiri gagah selama beribu-ribu tahun Sehingga terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia Lalu menimpa patung itu Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Dalam penglihatan yang selanjutnya tentang kejatuhan kerajaan-kerajaan itu Setiap kuasa digantikan oleh kuasa lain Akan tetapi dalam penglihatan pertama sejarah manusia Kerajaan-kerajaan manusia di mana semuanya adalah sementara Adalah secara langsung berbeza dengan kerajaan Tuhan yang kekal Itulah mesej kuat dan asas Daniel 2 Tidak kira betapa kuatnya seseorang atau sekumpulan orang Boleh mencoba segala sesuatu di planet ini harus berakhir Akan tetapi suatu hari nanti sebuah kerajaan akan datang Yang secara langsung berbeza dengan apa yang berlaku sebelum ini Kerajaan kekal ini bukanlah diperbuat oleh tangan manusia Dan kerajaan ini harus menghancurkan patung itu Dan berkembang menjadi satu bumi yang baru Di sini semua orang kaya dan miskin, bebas dan hamba Akan berkongsi dalam kehidupan Tuhan Marilah kita jangan meletakkan harapan kita pada perkara dunia ini Yang akan segera berlalu Tetapi marilah kita meletakkan harapan kita Kepada kerajaan Tuhan yang kekal Mari kita berdoa Ya Bapak yang bertakta dalam kerajaan syurga Kami ucap syukur Bapak Karena firmanmu telah memimpin kami Untuk terus kuat dan bisa bertahan Sehingga kerajaan Tuhan akan datang Untuk menghancurkan semua kerajaan manusia yang penuh dengan dosa Ya Bapak Beri kami hikmah ya Bapak Kalau fikiran Agar kami dapat bersama-sama Untuk menyebarkan berita baik kepada orang lain Tentang kerajaan Tuhan Yang akan datang Yang penuh dengan supercita Terima kasih Bapak Kami serahkan doa kami ini di tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah mengucap syukur dan terima kasih Amen Kami sudah mengucap syukur dan terima kasih Terima kasih Kami sudah mengucap syukur dan terima kasih